Karena mau gak mau Sejak datangnya pandemi hingga hari ini Kita gak pernah kesepakatan dulu Dengan Tuhan kan gitu Tiba-tiba datang saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Voice of Government Bersama kita di acara podcast ilmu pemerintahan Dengan tema Obama Obrolan bareng mahasiswa Disini juga Kegiatan dari laboratorium pro di ilmu pemerintahan Yang mana nantinya akan membahas beberapa hal Ada pemberdayaan Juga ada pelayanan publik Yang sekarang ini lagi dipasang Pelayanan publik Nanti selanjutnya ada pemberdayaan Juga ada penelitian juga Dan pengabdian juga Cuman sekarang kita fokus Lebih membahas terhadap Organisasi di masa pandemi Nah kita kan juga mahasiswa ini Dibilang hidup juga gak hidup Dibilang mati juga gak mati Karena Kegiatan juga ditunda Kuliah juga daring sekarang Ya mau gimana lagi ya mbak ya Karena Kan mbak cewek Jadi Banyak kendala lah di masa pandemi ini Pasti dirasakan semua mahasiswa Setelah hadir bersama kita Perempuan tangguh Mbak Yulan Mbak Yulan Yulanda Irma Tiara Cantik Perempuan tangguh Aktif di berbagai organisasi juga Dan juga sebagai Wapresma Wakil Presiden Mahasiswa Luar biasa Cuman satu gagalnya Masih belum punya pasangan Mungkin teman-teman Yang melihat podcast kita Ada yang cocok Hubungin ya Nanti ada Subtitle disini mas ya Nomernya Mbak Yulan Dan juga Disamping Mbak Yulan ada Mas Wildan Selaku ketua Koordinator komisariat Atau Korkom Ikatan mahasiswa Muhammadiyah Sesuai dengan Lambangnya Pakai merah-merah Berani Merah berani Saya lihat tadi Beliau Mas Wildan Ternyata masih Ada acara Menghadiri Demo Peringatan Hari Tani Nasional Nah Ikatan mahasiswa juga Hadir di tengah-tengah Demo juga Sebagai inisiator juga Bukan karena apa Tapi tetap Sesuai protokol Kesehatan Mas ya Jadi tetap Mbak Taman Mbak Yulan ini Agak sensi Kalau Bicara tentang Covid Karena beliau Dari Ilmu Kesehatan ya Jadi sangat Kental sekali Dengan Covid Kalau saya Mas Wildan ini Kadang takut Kadang enggak Dan disamping Mas Wildan Juga ada Mas Ilham Kanda Ilham Gubernur Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Nah ini Orang nomor satu Divisi Kalau ini Orang nomor dua Di universitas Orang nomor satu Di IMM Khususnya Universitas Mamadia Jember Dan juga Ada orang nomor satu Di fakultas Ilmu sosial Dan ilmu politik Jadi semua Kendala Atau Masukan dari Mahasiswa baru Itu yang tahu Mas Wilda Yang tahu Mas Ilham Mungkin nomor-nomor Adik-adik baru Itu Mas Ilham Kenal semua Iya mas ya Bisa bisa nanti Bisa dibagi lah Oke kita lanjut Ke pembahasan Ini Saya mau membahas Tentang Tadi Dinamika organisasi Di masa pandemi Tentunya Saya ulangi lagi Banyak yang terdampak Nah saya mau ke Mbak Yulan Selaku Ilmu kesehatan Yang kental Dengan Covid ini Sangat Sangat menjaga Bukan takut ya Mbak Sangat menjaga Takut jangan Tapi menjaga ya Menjaga Pengap sebenarnya Kayak gini nih Pengap Ngomong sambil bicara Ngomong sambil Pake masker Cuman Permintaan dari Mbak Yulan Gak masalah Gak Gak apa-apa Gak masalah Dengar Dengar Nah ini Apa sih yang Sangat berdampak Atau berdampak besar Bagi Mbak Yulan Selama masa pandemi ini Dari segi pendidikan Atau dari segi yang lain Dampak dari pandemi Covid-19 ini Tentunya banyak sekali ya Terutama di bidang Kesehatan Karena di Kesehatan sendiri ini kan Berhubungan dengan Fisik kesehatan Manusia Karena Kesehatan ini Merupakan dasar Dari produktivitas Seseorang Kalau orang tersebut Tidak sehat Maka Kegiatannya juga Tidak bisa berjalan Dengan lancar Sepakat Kemudian Untuk pendidikan Nah untuk pendidikan Sendiri ini Juga sangat berdampak Dari teman-teman Yang awalnya Bisa Belajar dengan Face to face Sekarang terkendala Jadi online saja Kemudian juga Via zoom ya Dan disitu juga Termasuk Tidak terlalu efektif Karena berbagai Mahasiswa Kemudian juga Dari adik-adik Siswa pun Ketika zoom Kadang ada yang Tidak punya paketan Kemudian Saya juga termasuk Terus juga Ada yang biasanya Dimatikan tuh Apa namanya Layarnya Zoomnya itu Terus di Unmute Sehingga kadang Mereka bisa tiduran Kita kan tidak tahu Cuma kembali lagi Karena memang ini Covid ini adalah Virus yang Sangat mudah sekali Masa transmisinya itu Cara penularannya itu Bisa secara langsung Maupun tidak langsung Nah ini yang menjadi Kendala besar Dalam Pendidikan Tentunya Seperti itu Benar sih Cuma tadi agak Menyinggung masalah Paketan ya Paket data yang Diterima mahasiswa Juga banyak kendala Mahasiswa-mahasiswa yang Tidak menetap Di Jember Pulang ke rumah Memang 90% Banyak yang pulang ke rumah Itu kan Kendalanya itu kan Paketan memang Atau bantuan Paket data dari Ada program dari Universitas kita Juga ada program Dari Kemendikbud ya Cuma kan Ada kendala Dalam artian itu Ada belum yang cair Belum cair Atau ada yang Belum mendapat Nah itu memang Kita rasakan sebagai Mahasiswa Dan juga Benar katanya Mbak Yulan Tadi Untuk Proses perkuliahan Itu Daring Paket zoom Itu feedback kurang Mbak ya Feedback kurang Kadang juga Tidak ada feedback Dari teman-teman Ada yang mau ditanyakan Semuanya tidak Karena memang Satu males Dan juga Pembahasannya juga Kurang-kurang Tidak sama lah ya Intinya sama dengan Kita tetap muka Langsung bertemu Di fakultas Itu seperti itu Nah cuman Ini Kemas Wildan dulu ya Sebagai Ketua IMM Apalagi Koordinator Organisasi ya Korkom ya Koordinator Nah itu kan sulit Koordinator itu kan Koordinasi Antarkomisariat Dan juga Bertanggung jawab Pengkaderan Seuniversitas Nah ini kan sulit Mas Sekarang itu sulit Untuk Bicara tentang pengkaderan Dimana saja Bicara pengkaderan Itu harus ketemu Iya kan Harus ketemu Ngobrol Nah seperti itu Nah Di masa kayak gini Gimana itu mas Untuk Pengkaderan sendiri Di IMM Khususnya Universitas Mamadi Ajember ya Karena Mas Wildan ini sangat Tau lah Kondisi IMM Di Universitas Mamadi Ajember ini Munggu mas Oke terima kasih Mas Jofri Sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rabbi Sohri Saudari Wayasir Li Amri Wahlul Ubdata Milisani Yabgahu Kauli Jadi ini doa Ini doa Nabi Musa Mas Jofri Ketika menghadapi Fir'on pada waktu itu Masya Allah Masya Allah Saya Saya awali Semoga Saya diberikan Pencerahan Insya Allah Amin Terima kasih Mas Jofri Karena sudah memberikan Waktu Untuk Diundang Di Acara podcastnya Kawan-kawan pemerintahan Betul sekali Obama Obama Obrolan bareng Obrolan bareng Mahasiswa Semoga ini Ini yang menjadi Salah satu gerakan Yang sangat Milenial di hari ini Karena Betul Karena mau Mau mahasiswa Di masa pandemi Itu kan harus Produktif Yang kedua Sangat kreatif Dan penuh Dengan ide-ide Yang baru Termasuk Saya sangat apresiasi Acaranya Kawan-kawan Obama ini Yang secara Representatif Menunjukkan Bahwasannya Memang betul-betul Mahasiswa Yang kreatif Dalam menanggapi Model-model Gerakan-gerakan Baru Di masa pandemi Sebelumnya Yang saya hormati Ini saya panggil Mbak Karena beliau Juga senior saya Mbak Yulanda Beliau Selain memang aktif Di beberapa Organisasi Beliau juga Tadi disebutkan Sebagai Wakil Presiden Mahasiswa Umum Jember Termasuk Kebanggaan Bagi saya Untuk hari ini Duduk disini Termasuk juga Ini Sahabat saya Sejak Di pemerintahan Dari awal Semester 1 Hingga hari ini Alhamdulillah Sekarang jadi Kedugubenur Dan Insya Allah Membawa Fisip Untuk Lebih baik Di kedepannya Yaitu Mas Ilham Yang Bagi saya Tokoh yang Betul-betul Menginspirasi Semua mahasiswa Baik Mas Hefri Menanggapi Pertanyaan Jenengan Persoalan Perkaderan Di masa pandemi Terutama untuk Kawan-kawan di IMM Yang perlu Kami tegaskan Adalah Pandemi itu Harus Menjadi Satu Apa ya Musibah Yang Betul-betul Harus Diterima Dengan baik Karena mau gak Mau Sejak datangnya Pandemi Hingga hari ini Kita gak pernah Kesepakatan dulu Dengan Tuhan Gak ada Tiba-tiba Datang saja Dan itu membuat Kita betul-betul Merasa dalam fase Ya tidak Tidak bisa berjalan Sesuai semestinya Siap gak siap Harus siap Siap gak siap Harus siap Termasuk ya Yang dulu Seneng dan hobi Ke kampus Meskipun gak kuliah Hari ini harus Terhalang Ada yang hobi kuliah Cuma hobi ke kampus Cuma gak kuliah Ada Cuma hari ini Alhamdulillah Dihentikan Sama pandemi Ya Itu menjadi Apa ya Pertimbangan kita lagi Untuk betul-betul Berhati-hati Insya Allah Kalau bicara protokol Kesehatan Representatif Mbak Yulanda Karena orang kesehatan Ini yang lebih paham Yang penting Perlu kita ingatkan Bareng-bareng Jangan Apa ya Main-main lah Dengan situasi Di pandemi ini Karena Kami yang di IMM itu Secara gerakan Ada yang namanya Middle strategy Artinya ada Dakwah yang secara Moderat Atau jalan yang di tengah Sehingga kami tidak Pernah mengatakan Pandemi itu palsu Pandemi itu Tidak nyata Pandemi itu bohong Atau propaganda Pemerintah Sedikit khawatir Dan agak Agak tidak suka Ketika ada statement Seperti itu Kami Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Itu tetap dalam posisi Kami percaya Dengan pemerintah Dan kami akan tetap Patuh pada protokol Protokol yang Dibuat oleh pemerintah Dan siap membantu Untuk mencegah Dan menghetingkan Penyebaran pandemi Itu yang pertama Sehingga Perkaderan Yang kami lakukan Selama pandemi Itu masih free Kami betul-betul Mengalami kesulitan Yang sangat luar biasa Karena Di IMM itu Perkaderan Kami identik Dengan perkaderan Secara verbal Artinya kami Lakukan secara langsung Tetap muka Kami berdiskusi Secara formal Dan non-formal Di masa rekrutmen Pun begitu Rekrutmen Sejarah awal Ketika Dua tahun setengah Saya menjadi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Baru kali ini Saya menangani Rekrutmen Dengan konsep Daring Daring ya Daring Dan itu Sangat-sangat Tidak Apa ya Tidak efektif Begitu Dalam melaksanakan itu Terutama ya Kita tahu Disampaikan Mbak Yulanda tadi Kalau di Instagram Biasanya ada Meme-meme Yang Bolosnya Anak Tahun 2015 2016 2017 2018 Itu kan Loncat pagar Tapi kalau Anak-anak Katanya Angkatan Corona Itu matikan mikrofon Dan video Itu bolos Ini juga menjadi Kendala kita Karena Mau gak mau Republik ini Masih dalam fase Negara yang Berkembang Maka Pendapatan per kapita Pun Tidak bisa Menjadi Sektor pendukung Utama Penularan Itu Yang kedua Masih banyak Mahasiswa Ataupun pelajar-pelajar Yang Secara ekonomi Tidak mampu Untuk selesai Dalam persoalan Kuota Itu loh Nah Itu Sehingga Recruitment Perkaderan kami Di masa pandemi Itu Betul-betul Kami sangat berpikir Keras Sehingga Ini saya membawa Beberapa catatan Mas Jeffrey Kalau di Kami Perkaderannya itu kan Ada Perkaderan ketika Recruitment Begitu Habis itu Ada Perkaderan Pasca DAD Mohon maaf Pra DAD Habis itu ada DAD Habis itu Pasca DAD Itu Kami mikirkan Dengan keras Instruksi dari Kawan-kawan Pimpinan Pusat IMM itu Menginstruksikan Bahwasannya Dilarang Ada Kumpulan-kumpulan Secara langsung Dimanapun itu Yang sifatnya Nanti Mampu Menyebarkan Coronavirus itu Sehingga kita Betul-betul Berpikir keras Pakai online Juga Tidak efektif Ya itu mungkin Tidak diadakan Tidak di online Ketemu langsung Tidak Ketemu langsung Juga Instruksi dari atas Tidak boleh Sehingga kita Betul-betul Berpikir keras Tidak di situ Sehingga Ini mungkin Beberapa rumusan Yang coba kami buat Di Masa pandemi Terutama Mau gak mau Yang dulu Kita itu Didatangi Mahasiswa Ya untuk daftar Didatangi Biasanya Karena kita Menjadi daya tarik Yang berbeda Tapi hari ini Kita yang harus Mendatangi mereka Jemput bola Kita langsung Turun ke bawah Kita bertemu Dengan mereka Ataupun bahkan Kita langsung Ngubungi mereka Dari beberapa media IG Ataupun WA Dan Instagram Dan lain sebagainya Itu Itu yang Strategi yang Dasar yang Biasanya kami lakukan Sehingga Memang Ini juga Menjadi tantangan Untuk kami Makanya Siapapun Yang hari ini Menjabat Di Era-era pandemi Seperti ini Saya katakan Ketika gagal Ya tidak apa-apa Tapi ketika Berhasil Yang menjadi prestasi Tersendiri Kebanggaan Tersendiri Tersendiri Cuman pertanyaannya gini Untuk Ini kan DAD Mau gak mau Harus dilaksanakan Apalagi Penerimaan Mahasibah baru Universitas Mamadiah Jember OSPEC Atau PK2MB Kalau disini kan PK2MB Itu sudah dilaksanakan Nah Otomatis Pencarian kader Setiap Komisariat kan Sudah dapat nih Sudah dapat Kader Meskipun gak Gak sesuai target Ada yang 13 Ada yang 10 Cuman DAD Biasanya kan Dilaksanakan Itu 2 bulan Setelah Setelah rekrutan Minimal 2 bulan Untuk mengkonsep itu semua Itu dilaksanakan DAD Nah sekarang Ini kan Target dari pemerintah Itu kan Januari Setelah adanya vaksin Kalau gak salah ya Itu vaksin Masal itu Nah itu baru Itu pun kalau Kalau berhasil Kalau gak berhasil Kalau gak berhasil Itu kan sulit Makanya Apakah memungkinkan Dilaksanakan DAD secara Virtual Apakah dimungkinkan Jadi begini Mas Jeffrey Ini ada Ada 2 Ada 2 Apa ya Konsep yang Coba akan kami Rumuskan dalam Fase Perkaderan Di masa pandemi Yang Kalau yang dulu Kutur kami adalah Mengadakan Darul Arkom Dasar Dalam waktu 4 sampai 5 hari Nah itu Full time Dan kita melakukan Apa ya Transfusi Keilmuan Secara Umum Dan khusus Itu kita berikan Di situ selama 4 sampai 5 hari Cuma untuk Apa Untuk Di masa pandemi ini Gak memungkinkan Kita melakukan itu Transfusi secara langsung Itu juga akan Menjadi Bisa jadi penyumbang Klaster-klaster baru Nanti untuk Klaster DAD Waduh Ini lagi Pak Jokowi itu Sudah bilang Klaster Yang baru Ini kan Klaster Demokrasi Waduh Ya ya Itu nantilah ya Ya ini Jadi Kedua konsep ini Yang pertama adalah Kemungkinan DAD akan tetap berjalan Cuma konsepnya adalah Kami akan menggunakan Konsep pendidikan Seperti Satu Kita memberikan PR Artinya pekerjaan rumah Kita akan Tetap DAD Kita laksanakan 4 sampai 5 hari Cuma Kita pemberian tugas Di rumah Mungkin ter-datelan Jam 7 pagi Kita mulai Sehingga selesai Jam 5 sore Dalam fase-fase itu Tetap terjadwal Jam 7 sampai jam 8 Adalah materi ini Sekian-sekian ini Cuma itu kita berikan Hanya sebatas Bagaimana ya Seperti Pemberian tugas Tugas ini Seandainya Materinya adalah Persoalan mengenai Ideologi Maka tugas yang kita berikan Tugas mengenai ideologi Dan juga tetap Kita akan memberikan Asupan materi Kita mendatakan materi Tapi tetap Aksesnya adalah Secara virtual Cuma tidak On time Harus di tempat Tidak Aksesnya adalah Kemungkinan Kalau yang biasanya itu Cuma Satu hari Tiga materi Mungkin itu satu hari Cuma dikasih Satu materi saja Yang diakses melalui Google Meet Atau Zoom Begitu Nanti Mungkin Penguatan Bagaimana memahamkan Materi itu Pada pemberian tugas Begitu Itu konsep yang pertama Yang coba kami rumuskan Nanti Untuk yang kedua Ini yang agak ekstrim Sehingga nanti Menjadi Bahan tinjauan Ulang Bagi kawan-kawan Sehingga Ada resiko Yang begitu besar Yaitu Kita mendatangkan Apa namanya Mahasiswa baru itu Ke lokasi DAD Contoh nih Kawan-kawan Di visip Ada 12 kader Mungkin ya Yang mau di DAD Itu kita datangkan Ke satu lokasi Dan disitu Betul-betul Kita Septi Betul-betul Kita amankan Dan tidak boleh Keluar dari dalam forum itu Sesuai protokol Sesuai protokol kesehatan Masuk ya sudah masuk Tidak ada keluar Keluar baru nanti Ketika sudah selesai Sehingga Tidak ada lagi Anak-anak yang keluar ruangan Anak yang apa Semuanya Full time Dan clear Di dalam ruangan Pemateri Diakses melalui Google Meet Tetap Untuk menjaga Hal-hal yang tidak diinginkan Termasuk penyebaran Virus Corona tadi Mungkin pemateri Yang dari luar Termasuk Instruktur pun nanti Akan tidak Semuanya bisa datang Ke lokasi Hanya mungkin Dari 12 Perbandingannya itu kan 1 banding 5 Sehingga instrukturnya Kalau 12 cukup 5 orang Ya 5 orang Dengan Maba Dan PK Sebagai Pengawas dari DAD Cukup Itu mungkin Alokasi SDM Di dalam itu Sekitar 30 orang Atau 25 orang Sudah di situ 20 orang Tidak boleh tambah Tidak boleh kurang Jadi satu di tempat itu DAD selama Mungkin pengurangan hari Yang mungkin nanti Akan menjadi tinjauan ulang Dikurangi 2 sampai 3 hari Selesai di situ Begitu Itu yang mungkin Agak ekstrim juga Selain memang nanti Kita menggunakan Metode yang kedua Cuman kan Metode kedua itu Dilaksanakan Ketika Tidak ada pilihan lain Tidak ada pilihan lain Harus Prosedur kan izin dulu Betul Apalagi Ya betul Mas Jeffrey Universitas sudah mengeluarkan Apa namanya Keterangan tadi Termasuk itu kan keluar Setelah pimpinan pusat Muhammadiyah Mengeluarkan instruksi Untuk tidak melaksanakan Berkumpul kegiatan Di lembaga Muhammadiyah Baik di tingkat sekolah Maupun universitas Maka mau gak mau Kita harus melaksanakan itu Cuman Ketika Verbal itu bisa dilakukan Asalkan protokol kesehatan Itu betul-betul Dilakukan dengan baik Begitu loh Baru kita boleh melakukan itu Nah cuman itu kan nanti Masih perlu untuk Ditunjauh kembali Gitu Mas Jeffrey Luar biasa sekali ya Harus memang dituntut Setiap pimpinan Organisasi Kemahasiswaan Ya khususnya Pemimpin Atau kepalanya Itu dituntut memang Untuk kreatif Inisiatif Bagaimana Pengkaderan itu Tidak terhambat Bagaimana pengkaderan itu Tidak terhambat Betul Karena Regenerasi sangat penting Nah itu Regenerasi sangat penting Di sekala Di sekala Universitas Atau di sekala Korkom itu sangat penting Karena Korkom itu Kalau yang saya Setahu saya Itu Ujung tombak pengkaderan Memang ada di Komisariat Ujung tombak pengkaderan Di Komisariat Nah ketika Regenerasi di Komisariat Untuk putus Nah itu Bakal susah Untuk Regenerasi yang selanjutnya Seperti itu kan Nah ini Penguasa FISIP Ini Mas Ilham Ini kemarin Sudah melaksanakan PK2MB Fakultas secara virtual Nah itu Pasti ada kendala lah Ada Kendala Atau ada Hambatan Yang memang Kekurangan Ketika melaksanakan Virtual Itu kan Bisa Nanti Bisa jadi referensi Bagi Ikatan Mas Yusuf Mahdi Ajembar Kita ketika Mau melakukan DAD secara virtual Nah FISIP Kemarin sudah Melaksanakan PK2MB Secara virtual Tentunya Sedikit banyak Ada hambatan Atau ada Kekurangan Mungkin bisa dijelaskan Untuk teman-teman Nanti Untuk Organisasi yang lain Ketika mau mengadakan Pengkaderan Secara virtual Mungkin bisa menjadi referensi Mas Ilham Ini yang lebih tahu Karena penanggung jawab Di fakultas Kemarin Baik Terima kasih Mas Jeffrey Saya awali dengan Assalamualaikum Wb Berbicara mengenai PK2Maba Yang sekarang diganti Menjadi PKK PIMB PKK PIMB Ini harus diketahui Mas Fildan Sebagai kita Korkom Harus tahu PKK PIMB PKK PIMB Di tingkat Fakultas Suisi itu kemarin Memang dilaksanakan Secara virtual Melalui aplikasi Zoom Ada beberapa Kendala Yang Kami hadapi Ketika Berjalannya PKK PIMB Kita mulai Dari penitia Kita memang Harus menggunakan Protokol kesehatan Jadi semua Teman-teman BEM Tidak Tidak semuanya bisa Untuk hadir Jadi penitia Jadi penitia Hanya beberapa Saja Mungkin Kalau tidak Saya lima orang Dari jumlah Banyaknya BEM itu Yang diambil Hanya lima orang Nah Kendalanya yang pertama Adalah kita Tidak bisa Mengawasi Secara langsung Teman-teman Yang mengikuti Zoom meeting Karena Yang pertama Jumlah Mahasiswa Yang Ada di Zoom meeting Itu Maksimal 100 Dan yang lainnya Yang tidak bisa Maka Mereka ikut Di Youtube Streaming Youtube Nah Kalau di streaming Youtube Berarti kita Tidak bisa mengawasi Dia lagi Lihat enggak Kalau Mereka cuma Absennya Di komen Nama Sama NIM Setelah itu Kita enggak tahu Mereka Lihat apa enggak Dan yang kedua Pengawasan Di Zoom meetingnya Kami juga Di Komisi Disiplin Panitia Itu juga Was-was Karena sebelumnya Ada kejadian Di salah satu Universitas Di Surabaya Tentang PK2 Mabah juga Malah mereka itu Sekarang Viralnya Se-Indonesia Gara-gara Memberikan hukuman Kepada Calon Mahasiswanya Yang viral Yang viral Sabuknya mana Sabuknya mana Pakai sabuk Pakai sabuk Nah Itu yang menjadi Menjadi Acuan Acuan kami Dalam Mengawasi Teman-teman Calon Mahasiswa Jadi Di Zoom meeting itu Kita banyak Variasi temuan Seperti ada yang Tidur sebelum Spek dimulai Lalu ada Ada yang Atasan sopan Bawahan Gak sopan Atasan sopan Bawahan Gak sopan Ada yang pakai Dasi Ada yang Enggak Jadi kita Mau menegurnya Takut serba salah Takut serba salah Yaudah Biarkan saja Yang penting mereka sudah berpakaian Berpakaian Menggunakan Jas Walaupun tidak ada Dasinya Oke silahkan Tidak ada Masalah Itu hambatan yang Paling Yang paling Utama Kita gak bisa Mengawasi langsung Dan yang kedua Hambatannya adalah Kegiatan Ini kan serba Serba Berubah Berubah total Kegiatan yang Biasanya kita lakukan Di PKDOMOBA Itu tidak bisa Dilaksanakan juga Di PKK PIMBE ini Sini virtual Contoh Contohnya Biasanya kita mengadakan Outbound Nah ketika online Sekarang tidak ada Apalagi Sebenarnya Visip itu Kemarin Ingin sekali Mengadakan PKK PIMBE Secara offline Namun Dengan cara SIF Nah Hari pertama 50 orang Hari kedua 50 orang Hari ketiga 50 orang Tapi ketika Sudah Memberencana Seperti itu Ada Surat edaran Dari Muhammadiyah Apa Common Common center COVID-19 itu Dilarang untuk Mengadakan Kegiatan secara Tetap muka Di kampus Walaupun itu Sudah mengikuti Protokol kesehatan Nah setelah itu Kita rombak lagi Rombak lagi konsep Jadinya ya seperti ini Tidak maksimal Saya nilai Itu tidak maksimal Sebenarnya Masih banyak kekacauan Di sana Karena ini pengalaman Pertama kali kita Mengadakan PKDOMOBA online Sangat berbeda sekali Itu sih sebenarnya Pengalaman pelan Untuk yang PG2MB ya Tapi untuk masalah Program kerja sendiri Mas untuk Selama Selama Mencalonkan Atau terpilih Sebagai gubernur Ini kan Pandemi mulai dari Januari ya Kalau gak salah ya Maret ya PSBB itu Mulai Maret ya Waduh PSBB itu mulai Maret Berarti peralihan Jabatan itu kan Masih Empat bulan Empat bulan lah Untuk Sampai ke Peralian Jabatan Atau pemilihan Gubernur BEM Yang baru Nah itu Untuk program kerja Untuk program kerja Sendiri Apa sih Inisiatif Atau Hal-hal baru Yang dilakukan Karena kan Gak mungkin Kegiatan Contohnya Kegiatan diskusi Itu kan juga Gak mungkin Dilaksanakan Habis itu Penyuluhan Itu juga Pemberdayaan Juga gak mungkin Dilakukan Itu Gimana Untuk Karena kan Juga menyangkut Anggaran ini kan Kegiatan itu juga Menyangkut anggaran Kan juga Juga Oh kalau menyangkut Anggaran itu Susah Itu gimana Mas Mengakal Atau Inisiatifnya Sebagai gubernur Ini nih Jadi Periode saya itu Dimulai Tahun 2016 Alhamdulillah Waktu itu Masih belum ada Musibah Karena memang Katanya tadi Belum ada perjanjian Dengan yang Kuasa Alhamdulillah Periode saya Berjalan Insyaallah Kurang lebih 6 bulan Itu sudah Mengadakan Beberapa Kegiatan Namun Setelah Bulan Maret Waktu itu Kita sudah Punya acara besar Untuk visit Tapi Ditunda Gara-gara Ya itulah Nah Selama Sebenarnya Saya ini sudah Satu Periode setengah Mas Satu Periode setengah Nanti masalah Jabatan Tanyakan ke Mbak Yulan Satu Tahun Setengah Sudah berjalan Periode saya Selama pandemi ini Ada beberapa Kegiatan Pengganti Dari Kegiatan Yang Tidak dilaksanakan Secara online Secara offline Contoh Kami mengadakan Event online Seperti diskusi Online Lomba-lomba Online Semuanya Serba online Dan itu Berakhir pada Agustus Agustus kemarin Nah Untuk saat ini Kami masih belum bisa Mengadakan Kegiatan Divisif Bahkan sebenarnya Seharusnya sudah Mengadakan Pemilihan Gubernur baru Tapi tidak Dijinkan oleh Dekanat Ataupun Reklorat Nah Tapi kalau kita Berpikir Pemilu Pemilihan umum Tidak ada Bedanya dengan Pemilihan Yang ada di Kampus Karena Organisasi yang ada di Kampus adalah Miniatur pemerintah Apalagi BEM KPU pun bisa Mengadakan Pemilu Sekarang Walaupun Ada Gonjang-ganjing Ditunda Dilanjut Ditunda Dilanjut Ada Lalu Ini Seperti Tidak terima Gitu ya Saya memang Tidak terima Saya ingin Cepat-cepat Kalau Pemilu Yang dilakukan Pemerintah Mungkin SK Ditambah Senang Tapi kalau SK Pimpinan Diorganisasi Itu Malah Susah Harusnya Nyantai Malah Nanggung Jawab Lagi Maka dari Itu Kenapa Organisatoris Di kampus Ini Membrontak Semuanya Nah Pemilu Aja diadakan Kenapa Ini Tidak bisa Ataukah Nanti Kita Contoh Dulu Pemilu Yang ada Di Indonesia Yang Desember Dilaksanakan Baru Setelah itu Kita yang Mengadakan Pemilu Yang Diadakan Oleh KPU Kalau Memang Itu Bisa Dilaksanakan Kita Mengadakan Juga Terbaru Di Pemilu Kenapa Masih Suat Ida Harus Mengadakan Pemilihan Nah Itu ya Jadi kami Sebenarnya Sudah Punya Ancang-ancang Jadi ketika Sudah Desember Ini Diadakan Pemilu Di Indonesia Kita Mau Mengadakan Ancang-ancang Juga Tapi Sebenarnya Semua BEM F Se-Ulmu Jember Itu Insya Allah Bakalan Mengadakan Pemilihan Serentak Sesuai Dengan Rencana Dengan Wakil Elektor Tiga Waktu itu Serentak Insya Allah Di bulan Januari Atau Setelah Januari Itu Pemilihan Berarti Untuk Perode Yang Sekarang Itu Tambah Berarti Tambah Jelas Tambah Dua Periode Sebenarnya Satu Periode Cuma Satu Periode Itu Dua Tahun Dua Periode Yang Tidak Spesial Periode Itu Mas Jeffrey Tapi Kalau Bicara Tentang Pemilu Itu Sebenarnya Lebih Menarik Itu Kita Kaji Sekalanya Universitas Kalau Sekala Fakultas Itu Oke lah Orang-orangnya Sendiri Bahasanya Warga Setiap Fakultas Ada Visipol Ya sudah Warga Visipol Mungkin Ada Orang-orang Yang Berkepentingan Di luar Itu Tapi Yang Lebih Menarik Itu Sebenarnya Kita Bahas Kalau Masalah Pemilu Pemilu Sekala Universitas Pemilu Presiden Mahasiswa Wah Itu kan Luar biasa Makanya Sekarang Mumpung Ada Wakil Presma Semoga Disampaikan Itu Menarik Sekali Karena Event Terbesar Universitas Itu Pemilihan Pemilihan Presiden Mahasiswa Itu Sendiri Karena Banyak Orang Berkepentingan Pertarungan Bendera Juga Nah Itu Gimana Apakah Tetap Apakah Tetap Dilaksanakan Atau Nyaman Dengan Keadaan Yang Sekarang Diperpanjang Oke Terima Kasih Atas Pertanyaannya Yang Pertama Adalah Terkait Peralian Jabatan Ini Dari Rektorat Sendiri SK Untuk BEM Universitas Itu Juga Diperpanjang Sampai Akhir Desember Nah Cuman Kita Seharusnya Itu Selesai Itu Bulan Juli Bulan Juli Itu Seharusnya BEM Universitas Sudah LPG Maksudnya Sudah Beralis Jabatan Kayak Gitu Cuman Karena Pandemi Ini Jadi Banyak Kendala Dan Kemudian Dari Presma Sendiri Masih Ingin Ada Beberapa Program Yang Belum Terlaksana Dari Visi Dan Misi Dari Presma Sendiri Sehingga Untuk Pemilihan Ini Kita pun Sistemnya Ini Masih Bingung Gitu Harus Gimana Gitu Sedangkan WR3 Sendiri Dan Kemauan Dari Presma Teman-teman BMF Ini Nanti Pemilihannya Secara Serentak Seperti Itu Cuman Untuk Membahas Lebih Lanjut Kita Belum Terlalu Membahas Itu Untuk Pemilihan Serentak Untuk BEM Fakultas Kalau BEM Universitas Atau Presmanya Sendiri Itu Belum Terpikirkan Sama Sekali Belum 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 Kesitu Karena Untuk Presiden Mahasiswa Ketika Dilaksanakan Secara Virtual Itu Sangat Berisiko Sekali Sangat Berisiko Sekali Satu Ke KPRU Sekala Universitas KPRU Itu Seharusnya Juga Harus Dibentuk Baru Lagi Nah Itu Ketuanya Kemana Karena Memang Sulit Satu Sosialisasinya Itu Sulit Kecurigaan Juga Sangat Tinggi Melihat Pertarungan Di Universitas Mamadiyajember Di semua Universitas Itu Sangat Keras Sekali Tensinya Sangat Tinggi Untuk Pemilihan Presiden Mahasiswa Karena Banyak Orang Berkepentingan Disana Jadi Sulit Ini kan Sebagai Contoh Katanya Mas Ilham Tadi Pemerintah Sebagai Miniatur BEM Sebagai Miniatur Pemerintah Cuman Kan Gini Kalau Seandainya Ini memang Dilaksanakan Ini 9 Desember Jember Bakal Mengadakan Pemilihan Pemilihan Umum Nah Itu Berhasil Berhasil Dilaksanakan Apakah Mungkin Untuk BEMU Pemilihan Presiden Mahasiswa Dan Wakil Presiden Mahasiswa Juga Dilaksanakan Kalau Kalau Sebenarnya Saya sendiri Juga Ingin Segera Berakhir Masa Jabatannya Di BEMU Cuman Karena Itu Tadi Kita Belum Mendiskusikan Terkait Pemilihan Tersebut Jadi Kita Masih Banyak Hal Yang Memang Belum Terselesaikan Sebenarnya Di Internal BEMU Sendiri Jadi Untuk Kesana Kita Belum Karena WR3 Pun Masih Menuntut Banyak Hal Di BEMU Untuk Menjalankan Sebagian Dari Visi Misi Presmanya Jadi Memang Belum Sampai Berfikir Masalah Pemilihan Umum Karena Sebenarnya Untuk Pemilihan Umum Tanggung Jawabnya Bebarengan Dengan KPRU Sendiri Jadi Juga Menunggu Kebijakan Dari Pihak Rektorat Dan Juga Instruksi Dari Pimpinan Gak Boleh Untuk Mengadakan Pemilihan Umum Kalau LPJ Sebenarnya Kita Sudah Mau Dimulai Kemarin Cuman Itu Tadi Karena WR3 Bilang Jangan Dulu SK Kalian Diperpanjang Jadi Kita Belum Gak Jadi Diperpanjang Pun Masih Maksudnya Gak Produktif Masih Mas Ilham Diperpanjang Juga Gak Ada Kegiatan Angga Gini loh Logikanya SK Diperpanjang Anggaran Gak Diperpanjang Ya Mas Ya Seperti itu Dituntut Mengadakan Kegiatan Cuman Tapi Sebenarnya Kita Sebagai Mahasiswa Untuk Masalah Kegiatan Kita Masih Bisa Online Gak Gak Harus Pengabdian Masyarakat Terus Gitu Tapi Permasalahannya Gini Mas Jifri SK Oke Diperpanjang Cuma SDM Kita Maksudnya Anggota Kita Banyak Yang Protol Contoh Masa Prodianya Saya Teman-teman Saya Yang ada Di bawahan Banyak Yang sudah Semester 7 Dan Mereka Sudah Siap-siap Untuk Fokus Skripsi KKN Dan Sebagainya Jadi Sudah Protol Semuanya Apakah Kita Mau Ngadakan Rekrupen Lagi Gak Mungkin Ini Bahaya Kita Tambah Sedikit Anggota Terus Dituntut Ngadakan Kegiatan Anggaran Ya Gitu Pemilu Kan Pake Anggaran Mas Bahkan Di BMU Sendiri Anggotanya Sudah Sebagian Termasuk Saya Memang Ngadakan Kegiatan Presiden Masih-masih Sendiri Jadi Sulit Memang Untuk Pemilihan Juga Saya Dulu Pernah Menjadi KPRU Waktu Pemilihan Terpilih Mbak Yulan Dan Mas Adilan Anggaran Sangat Bengkak Karena Skalanya Di Universitas Surat-suara Yang Dicetak Juga Banyak Ketika Diadakan Virtual Risikonya Juga Banyak Dan Juga Kurang Efektif Takutnya Nanti Terpilih Tidak Diakui Itu Yang Susah Terpilih Tapi Tidak Diakui Dengan Banyaknya Kecurigaan Yang Dimintakan Pemilihan Itu Dimana-mana Presiden Mahasiswa Atau Pimpinan Organisasi Itu Terpilih Tapi Diakui Itu kan Sulit Di masa-masa Kayak gini Intinya Dari Pembicaraan Ini Dinamika Organisasi Sangat Terhambat Ketika Di masa-masa Pandemi Proses Program Kerja Terhambat Pengkaderan Terhambat Cuman Memang Dituntut Untuk Punya Inisiatif Dan Ide-ide Baru Di masa Pandemi Apalagi Menyangkut Mas Ilham Di IMM Pengkaderan Tidak Boleh Kutus Pengkaderan Tetap Namanya Pengkaderan Harus Berjalan Jadi Tetap Harus Melaksanakan Program Pengkaderan Dengan Inisiatif Atau Ide-ide Baru Untuk Mengalahkan Covid Ini 19 Walaupun Masih Belum Tahu Dibuka Resminya Kapan Untuk Aktif Lagi Mungkin Capek Lama Sudah Satu jam Setengah Kita Ngobrol Menarik Sekali Karena Yang kita Bicarakan Memang Benar-benar Dirasakan Kita Bukan Cuman Katanya Om Do Kalau Katanya Orang Madura Calu Caca Melulu Ini Tetap Kita Rasakan Mbak Ayulan Sebagai Mbak Presma Mas Mildan Sebagai Ketua Korkom Dan juga Mas Ilham Sebagai Gubernur Kita Rasakan Jadi Apa yang Kita Sampaikan Memang Benar-benar Kita Alami Untuk Selanjutnya Pertanyaan Terakhir Untuk Semua Teman-teman Saya Yang disini Penggawa-penggawa Universitas Mamadiah Jember Tokoh Favorit Tokoh Favorit Beliau-beliau Ini Terserah Dari Siapa Saja Dari Mbak Yulan Juga Tentunya Ada Tokoh Favorit Atau Tokoh Yang Sangat Disegani Dan juga Sebagai Motivator Atau Motivasi Aku Pengen Jadi Seperti Ini Itu Siapa Dari Mas Wildan Karena Yang Megang Mik Semangat Mas Wildan Menjawab Satu Aja Mas Jangan Dua Bukan Favorit Audisi Kalau Banyak Ya Mas Sebelum Masuk Sebenarnya Sedikit Yang Pengen Sampaikan Persoalan Demokrasi Atau Pemiralah Skala Fakultas Atau Universitas Sebenarnya 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 Begini Kalau Pihak Universitas Itu Betul Mau Mengkaji Dan duduk Bareng Dengan Mahasiswa Saya Pikir Hampir 70% Mahasiswa Itu Akan Menginginkan Diadakannya Pemira Baik Titikat Fakultas Atau Universitas Karena Begini Pemira Itu Tidak Ujuk Tiba-tiba Dilakukan Dengan Orang Banyak Dalam Satu Tempat Itu Satu-satu Kalau Saya Pengalaman Dulu Milih Beliau Yang Sekarang Jadi Gubernur Itu Ketika Masa Pencoblosan Itu Dijadwal Jam-jam Sekian Sampai Jam Sekian Itu Kalau Kita Mau Cerdas Dan Coba Untuk Solutif Itu Sebenarnya Dengan Kloter Satu Kloter Dua Berapa Orang Berapa Orang Itu Sebenarnya Bisa Cuman Memang Lagi-lagi Ketika Yuridis Dari Atasan Turun Itu Kita Tidak Bisa Apa-apa Dibandingkan Lagi Dengan Proses Pilkada Hari Ini Ini Bapak Jokowi Yang Bilang Klaster Baru Klaster Perkantoran Klaster Rumah Tangga Yang Terakhir Itu Yang Akan Kita Tunggu Adalah Klaster Pilkada Seharus Kalau Mas Jeffrey Tadi Bilangnya Kita Tunggu Saja Dulu Pilkada Kalau Pilkada Berhasil Maka Kita Pemirah Kalau Saya Jangan Mending Pemirah Saja Dulu Ngapain Kok Nunggu Pilkada Pemirah Saja Dulu Tapi Dengan Konsep Klaster Sehingga Ada Berapa KPRF Ada Berapa Orang KPRU Tidak Berapa Orang Tidak Sampai 20 Orang Itu Ketika 5 Orang KPRF Itu Kan Bisa Menggarap Itu Tetap Dengan Protokol Yang Sehat Dan Betul Ketat Atau Beberapa Melalui Online Dan Begituan Itu Bisa Pencoblosannya Itu Sebenarnya Bisa Itu Tadi Kan Sedikit Ada Kata Pihak Universitas Belum Belum Ada Duduk Bareng Dengan Mahasiswa Memang Belum Ada Atau Sudah Ada Usaha Untuk Duduk Bareng Dengan Universitas Tapi Universitas Menolak Sebenarnya Sudah Ada Terkadang Mendengarkan Apa Yang Disuarakan Mahasiswa Itu Terkadang Menjadi Tinjauan Yang Sangat Berat Seakan-akan Apa Yang Hari Ini Coba Kita Suarakan Itu Kurang Ideal Atau Terlalu Nekat Nanti Ini Bisa Mencemarkan Nama Baik Universitas Atau Apalah Terkadang Kami Itu Memiliki Idealis Dalam Berpikir Secara Sehat Tidak Ada Yang Manusia Yang Berpikiran Ingin Membuat Bencana Ingin Apalagi Ketika Pandemi Ya sudah Aku tak Jahat Saja Aku Positif Tak Ludah Aja Orang-orang Di depanku Ini Tak Sebar Insya Allah Tidak ada Karena Kita Juga Orang Baik Semua Mungkin Maksudnya Seperti itu Yang sebenarnya Harus Di Itu Mungkin Lebih Mendekat Dengan Pihak Universitas Duduk Bareng Gimana Enaknya Insya Allah Karena Kasian Juga Wapres Sudah Lulus Masih Lham Sudah Sudah Mau lulus Masih Menjabat Tidak ada Kegiatan Tidak ada Anggaran Segedar SK Ya Begitulah Perlu Didiskusikan Sama Rektorat Terkait Penjadwalan Pemilihan Maksudnya Kloter-kloter Mungkin Dari Solusi Tersebut Nanti Dari Pihak Rektorat Mungkin Bisa Mempertimbangkan Solusi Bagus Sekali Memang Bisa Kalau Memang Kita Mau Duduk Bareng Mau Diskusi Mau Kaji Bareng Untuk Pelaksanaannya Ini Tambahannya Ngeri Sampai Berani Rektorat Awas Nanti Saya Habis Podcast Di Telepon Dipanggil Curu Duduk Waduh Tapi Tidak Apa Seperti Kita Dalam Jalur Kebaikan Bagi Saya Saya Tetap Akan Idealis Tidak Masalah Tidak Maka Saya Teringat Satu Ulama Besar Islam Beliau Adalah Salah Satu Sepupu Dari Rasulullah Anak Dari Paman Dari Rasulullah Beliau Adalah Abdullah Bin Abbas Apa Apa Namanya Abdullah Bin Abbas Itu Adalah Salah Satu Orang Yang Dari 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 Dulu Sampai Hari Terkenal Sebagai Orang Yang Banyak Meriwatkan Hadis Hadis Dan Ucapan Rasul Yang Sangat Sohi Dan Beliau Juga Tidak Hanya Yang Bikin Saya Kagum Adalah Rasul Langsung Mendoakan Beliau Berikanlah Kemampuan Dan Ilmu Dalam Hadis Sehingga Itu adalah Tokoh Favorit Bagi Saya Sehingga Saya Ingin Menjadi Orang Yang Mampu Memberikan Kebaikan Tapi Tetap Memiliki Dasar Dan Landasan Saya Orang Yang Memiliki Intelektual Yang Betul-betul Mampu Saya Manfaatkan Untuk Keumatan Jadi Pribadi Seperti Sidina Abbas Amin Kita Doakan Semoga Mendapat Barokah Untuk Mbak Yulan Perempuan Tangguh Saya Kagum Dengan Mbak Yulan Perempuan Tangguh Pasti Ada Kan Tokoh Favorit Bukan Tokoh Tapi Tokoh Tokoh Favorit Kalau Tokoh Favorit Ya Tentunya Raden Ajeng Kartini R.A. Kartini Karena Pesah Sama Perempuan Kenapa Memfavoritkan Beliau Mengagumi Beliau Karena Raden Ajeng Ayu Kartini Ya Benar R.A. Kartini Dia Perempuan Yang Tangguh Kemudian Dia Perempuan Yang Kuat Mampu Memperjuangkan Pendidikan Yang Banyak Tekanan Juga Tapi Beliau Sebagai Seorang Perempuan Mampu Memimpin Kemudian Ya Gitu Tadi Mampu Emansipasi Sebagai Seorang Wanita Bahwa Perempuan Itu Juga Bisa Memimpin Seperti Itu Luar Biasa Sesuai Dengan Kepribadian Perempuan Perempuan Tangguh The Power Of Emak Sekarang Kan Banyak Pimpinan Pimpinan Daerah Juga DPR Juga Banyak Yang dari Perempuan Dan Itu Luar Biasa Banget Kritis Juga Solutif Semoga Menjadi Pribadi Yang Seperti Raden Acing Kartini Mas Ilham Tokoh Favorit Saya Pribadi Adalah Namanya Itu Samhari Wow Pasti Agak ada Yang Kenal Dia Bukan Tokoh Bagi Orang Orang Semuanya Tapi Saya Tokohkan Sendiri Dan Menjadi Tokoh Saya Pribadi Yaitu Ayah Saya Gak Tengah Dia Tokoh Saya Semangat Hidup Saya Karena Pernah Mengatakan Jurip Payah Untuk Istri Dan Anak Walaupun Beliau Pendidikannya Sampai SD Tapi Beliau Memperjuangkan Anak-anaknya Sampai Lebih tinggi Dari Dirinya Sendiri Gitu Mas Jeffrey Mas Beliau Menyanggai Tadi Saya Tertarik Kan Bapak Beliau Sampai SD Itu Jangan Menjadi Insecure Yang Harus Dimiliki Menteri Kelautan Sinten Fususi Fususi Itu kan Sampai Sampai Itu pun Menjadi tokoh Negara Yang luar biasa Tapi Insawa Siapa tadi Namanya Samhari Samhari Itu Insawa Menjadi tokoh Keluarga Keluarga Yang luar biasa Bisa Mensekolahkan Anak-anaknya Saya kira Kalau Bapak Itu Semuanya Menokohkan Tapi Tidak Apa-apa Mas Ilham Sangat Menokohkan Sekali Orangtuanya Sendiri Semoga Menjadi Pelajaran Buat Teman-teman Yang Diluar Jangan Lupa Kepada Orangtua Khususnya Orangtua Cowok Karena Mencari Nafkah Untuk Istri Dan Anaknya Mungkin Cukup ya Sudah lama Sudah Sejak Satu jam Setengah Kita Ngobrol Dan Asik Mengenai Dinamika Organisasi Dan Sudah Capek Kita Semoga Acara Ini Tetap Kita Lanjut Nanti Dengan Tema-tema Yang Selanjutnya Dengan Tokoh-tokoh Selanjutnya Dan Juga Dengan Materi-materi Yang Sangat Menarik Kita Akan Datangkan Untuk Melanjutkan Podcast Ini Karena Podcast Ini Berlanjut Nanti Kita Berlanjut Apa Yang Pengen Mahasiswa Kaji Apa Yang Pengen Kita Diskusikan Itu Nanti Kita Fasilitasi Dengan Pemateri Yang Memang Berkapasitas Di bidang Itu Difasilitasi Kita Di Laboratorium Prodi Merintahan Universitas Mamadiyajumber Seperti yang Saya katakan Pemberdayaan Penelitian Dan juga Pengabdian Itu Kita Fasilitasi Disini Kita Kaji Disini Kita Kuliti Disini Apa Isu-isu Menarik Entah itu Isu politik Ekonomi Sosial Dan Sebagainya Mungkin Itu Saja Terima Kasih Buat Mbak Mbak Mas Mas Yang Sangat Luar Biasa Mas 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 Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hidup Mahasiswa